Pemerintah Pusat segera merealisasikan pencairan subsidi gaji bagi pekerja yang upahnya di bawah 5 juta per bulan. Pencairan bantuan senilai 600 ribu per bulan ini akan dilakukan pada 25 Agustus mendatang. Nantinya pemerintah akan mengirim ke rekening penerima selama 2 tahap atau 2 bulan sekali. Sehingga nantinya pada tahap pertama penerima akan mendapatkan langsung 2,4 juta. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah mengatakan Presiden Jokowi akan memimpin peluncuran program ini secara langsung. Insentif ini akan diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non-PNS. Selain itu penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BP Jam Sostek. Saat ini pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening pekerja calon penerima dari BP Jam Sostek. Daftar penerima tersebut diambil dari data yang tercatat di BPJS Ketenaga Kerjaan atau BP Jam Sostek. Sementara Direktur Utama BP Jam Sostek Agus Susanto mengatakan dari hasil verifikasi, sebagian calon penerima tidak memenuhi kriteria data administrasi. Misalnya, NIC tidak valid atau rekening berbeda dengan nama peserta. Saat ini BP Jam Sostek masih melakukan proses validasi data rekening calon penerima yang sudah didapatkan. Setelah melalui proses validasi bank, tahap selanjutnya BP Jam Sostek melakukan penyaringan data sesuai kriteria yang ditetapkan. Sementara data rekening yang tidak valid akan diserahkan kembali ke perusahaan pemberi kerja untuk diperbaiki. Terima kasih telah menonton!